PASSI sebagai kendaraan politik Dianggap jadikan PASSI sebagai kendaraan politik, bagaimana respon Iwan Bule? Muhammad Iryawan memberikan respon terkait anggapan netizen bahwa ia memanfaatkan PASSI sebagai kendaraan politik. Selama menjabat sebagai Ketua Umum PASSI, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu memang kerap muncul dalam menggunakan media sosial PASSI dalam berbagai kesempatan. Situasi itu lantas membuat masyarakat mengaitkan Iryawan dengan jabatan politik. Iryawan dituduh hanya menjadikan PASSI sebagai kendaraan politik untuk memenuhi keinginannya menjadi gubernur Jawa Barat selanjutnya. Tuduhan masyarakat memiliki dasar yang kuat, sejauh ini sudah banyak poster Muhammad Iryawan yang bertebaran di daerah-daerah di Jawa Barat. Muhammad Iryawan mengaku tak punya waktu untuk memikirkan respon negatif dari masyarakat Indonesia, menurut Iryawan. Tugasnya di PASSI sudah sibuk mengurus timnas Indonesia hingga kompetisi lokal. Yang namanya orang merespon ya silakan saja, setiap orang bebas berbicara apalagi sudah demokrasi sekarang. Saya fokus mengurus bola, banyak sekali yang harus saya lakukan, kata Muhammad Iryawan dalam mewancara dengan Metro TV. Terutama di Biala Dunia U20 tahun depan, penyelenggaraan dan prestasi juga dan itu tidak mudah. Kemudian tahun depan ada kejuran-kejuran seperti SEA Games, Biala AFF dan AFC. Itu terus bergulir untuk timnas Indonesia, belum lagi kompetisi, ucap pria yang akrab di Sapa Iwan Bully itu. Ketua PSSI Muhammad Iryawan tetap percaya pada proses terkait pembinaan yang dilakukan di timnas Indonesia. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bully itu menolak stres terkait kegagalan tim Garuda di semua kelompok umur sampai saat ini. Saya enjoy-enjoy saja, kalau stres pasti dalam situasi COVID kemarin cukup luar biasa, kita memutar otak agar PSSI tetap ada. Sama memutar kompetisi pada COVID-19 juga bukan sesuatu yang mudah untuk meyakinkan pemerintah. Di antara persiapan yang tidak begitu panjang, kami tetap berterima kasih kepada para pemain. Kami memberikan apresiasi juga, kata Muhammad Iryawan. Tentu harapan saya dan federasi inginnya mereka juara, akan tetapi Liga baru bergulir September kemarin, itu berarti anak-anak tidak ada pembinaan selama setahun delapan bulan, tegas Iwan Bully. Sejak PSSI dipimpin Muhammad Iryawan pada November 2019, timnas Indonesia semua kelompok umur belum mampu mempersembahkan prestasi. Timnas Garuda hampir menjadi juara pada beberapa turnamen yang diikuti. Sebut saja SEA Games 2019 yang meraih medali perah, Piala AFF 2020 yang meraih peringkat kedua, dan SEA Games 2021 meraih medali perunggu. Teranggar, timnas Indonesia U19 gagal lalas ke semifinal Piala AFF U19 2022. Namun, ada sebuah prestasi membanggakan yang diraih timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Muhammad Iryawan. Untuk pertama kalinya, dalam 15 tahun timnas merah putih berhasil menembus Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!